KOMANDO BINTANG Pesawatku! Celaka. Butuh waktu lama memperbaikinya. Catatan misi Buzz Lightyear, tanggal bintang 4072. Pesawatku keluar dari jalur dan terdampar di Sektor 12. Aku mendarat, jatuh di planet yang asing. Benturan pasti membangunkanku dari tidur Hyper. Datarannya kelihatannya agak tidak stabil. Belum ada kepastian apakah udaranya bisa dipakai untuk bernafas dan kelihatannya tidak ada tanda makhluk cerdas dimanapun. Halo? Apa aku membuatmu takut? Aku tidak bermaksud begitu. Maaf, salam kenal. Namaku adalah Woody dan ini adalah kamar Andy. Cuma itu yang ingin ku katakan. Dan juga ada sedikit kesalahpahaman. Ini adalah wilayaku. Lihat, tempat tidur ini. Benegak hukum setempat. Kau datang tempat waktu. Aku bahas lagi Ranger luar angkasa, unit pelindung alam semesta. Karena kesalahan pesawatku jatuh di sini. Ya, ini kesalahan. Karena kau lihat, tempat tidur ini adalah wilayahku. Aku harus memperbaiki turbo boosterku. Apa kalian masih menggunakan bahan bakar fosil atau kalian sudah menemukan fusi kristalik? Ya, ayo kita perjelas. Yes! Hey, coba disas. Jangan tembak, jangan tembak. Tenang, kami teman. Kau kenal mereka? Ya. Mereka adalah mainan Andy. Baiklah, kalian boleh keluar. Aku Buzz Lightyear. Aku datang dengan damai. Oh, aku lega sekali. Ternyata kau bukan dinosaurus. Baiklah, terima kasih. Terima kasih atas sambutan kalian yang hangat. Wah, tombol itu untuk apa ya? Akan aku perlihatkan. Buzz Lightyear datang menyelamatkan. Oh, Budi juga punya. Tinggal ditarik talinya. Hanya saja. Hanya saja. Suaranya seperti habis dilindas mobil. Ya, tapi tidak seperti yang ini. Ini adalah sistem suara berkualitas. Mungkin sebuah kabelnya tembaga murni ya. Nah, dari mana kau berasa? Singapur? Hongkong? Eh, bukan. Sebenarnya, aku ditempatkan di kuadran Gamma Sektor 4. Sebagai anggota unit pelindung alam semesta elit dari pasokan Ranger luar angkasa, aku melindungi galaksi dari ancaman berbahaya. Dari Kaisar Jahat Zerg, musuh bebuyutan aliansi galaktik. Oh, iya? Aku produksi Play School. Dan aku dari Matel. Sebenarnya, aku bukan sungguhan dari Matel. Tapi aku diproduksi perusahaan yang lebih kecil untuk meningkatkan harga. Mereka seperti tidak pernah melihat mainan baru saja. Wajar saja. Lihat dia. Dia punya banyak peralatan seperti pisau tentara Swiss. Ah, ah, ah. Tolong hati-hati. Kalian tidak ingin terkena sinar laser, bukan? Wah, sinar laser. Mana mungkin kau punya laser, Woody? Itu bukan laser. Itu cuma bola lampu kecil yang berkedip. Ada apa dengannya? Kecemburuan laser. Baiklah, sudah cukup. Kita semua terkesan. Kita terkesan dengan mainan baru, Andy. Mainan? Mainan. Mainan. Maaf, aku rasa kata yang kau cari adalah ranger luar angkasa. Kata yang kucari tidak bisa kukatakan. Karena di sini ada mainan untuk prasekolah. Suasananya mulai panas, ya. Pak Leyer, aku penasaran. Sebenarnya, apa yang dilakukan ranger luar angkasa? Dia bukan ranger luar angkasa. Dia tidak bertarung melawan kejahatan, menembakkan laser, atau terbang. Maaf. Wow. Saya pengesankan. Bagus sekali. Ya ampun. Lihatlah. Ini cuma plastik. Dia tak bisa terbang. Ini logam campuran terilium karbon, dan aku bisa terbang. Tidak. Kau tidak bisa. Aku bisa. Tidak bisa. Bisa. Tidak bisa. Tidak bisa. Tidak bisa. Dengar ya, aku bisa terbang keliling ruangan ini dengan mata tertutup. Baiklah, Tuan Lightbeer. Buktikan. Iya, akan aku lakukan. Mundur semuanya. Menuju tak terbatas. Dan melampauinya. Selamat menekin. Terima kasih.